Hai hai hai, kembali lagi bersama aku Nicholas Agato yang biasa dipanggil Ato. Ditoksio, ngobrol-ngobrol, santai. Oh iya, aku hari ini gak sendirian loh. Aku adalah anggota dari Kelompok H. Aku kenalin dulu deh anggota yang ada di Kelompok H. Ada Aswini, Carla, dan Jessie. Kita semua adalah murid dari SMP Reikina Pachi, Surakarta. Pastinya kalian sudah tahu kan? Ya, sebelum kita masuk ke toksonya, aku mau bertanya dulu deh ke kalian. Apa sih yang kalian pikirin kalau mendengar kata inovasi? Kalau aku sih, perkembangan, kemajuan, dan teknologi. Ya, toksyo kali ini akan membahas hal tersebut. Tema toksyo kali ini adalah inovasi untuk negeri. Untuk memperjelas tema tersebut, aku dibantu ketiga narasumber. Mereka adalah Aswini, Carla, dan Jessie. Oh, sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Supaya kita lebih semangat nih bikin videonya. Oke, kita mulai saja toksonya. Untuk mengawal di toksyo kali ini, aku mau tanya dulu deh ke kalian. Apa sih yang kalian pikirin kalau mendengar kata sejahtera dan inovasi? Kalau menurutku sih, sejahtera itu adalah proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Yang menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Kalau menurutku sih, sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknika, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjukkan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Nah, kalau menurutku inovasi adalah suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan atau gagasnya ini, yang kemudian disesuaikan dengan guna untuk mendapat nilai baru suatu produk, proses, atau jasa. Wah guys, penjelasannya sangat menarik ya. Oke guys, sekarang kita lanjut dengan Carla dan Jesse. Menurut kalian, apa sih hubungannya inovasi dengan kesejahteraan dalam masyarakat? Oke teman-teman, kalau menurutku sih, kesejahteraan antara inovasi dan kesejahteraan masyarakat adalah inovasi itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Karena dengan adanya inovasi, kita dapat mempermudah hidup kita dalam beraktivitas dan berinovasi merupakan jembatan antara penyedia teknologi. Dan pengguna teknologi, agar teknologi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti contohnya sepeda motor listrik buatan anak negeri yang bernama Gesit, yang dimana inovasi ini sangat bermanfaat sekali untuk menjaga lingkungan alat kita dan bermanfaat bagi masyarakat yang dimana ini akan mengurangi biaya dalam bahan bakar. Karena motor tersebut hanya membutuhkan baterai sebagai bahan bakar. Dan inovasi bukan hanya menyangkut kemajuan, impact, tetapi menyangkut untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya daerah. Dan pastinya, inovasi yang dibuat adalah inovasi yang memang sesuai dengan UNID yang berlaku. Dan inovasi ini mungkin bisa menyebar luas ke seluruh negara di Asia. Semakin bagus dan bermanfaat inovasi yang kita buat, semakin sejahtera juga masyarakat kita. Oh, ternyata memang ada hubungan antara inovasi dengan kesejahteraan masyarakat. Gimana guys, menurut kalian? Oke, kita lanjut ke Aswini nih. Emang ada ya inovasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia? Kok aku gak tau ya? Coba kasih satu contoh deh, biar teman-teman di rumah pada tau nih. Baik, salah satu inovasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia adalah sepeda motor bertenaga listrik yang bermerek ke SIDS. Motor yang bertenaga listrik ini diciptakan oleh mahasiswa Institut Teknologi 10 November yang dapat disingkat dengan ITS. Sepeda motor ini menggunakan baterai berukuran 5 kWh. Ketika baterai habis, diwetuhkan waktu selama 4 jam untuk melakukan pengisian ulang sampai penuh. Saat menggunakan sepeda motor bertenaga listrik ini, kita juga harus mematuhi aturan berlalu lintas dengan baik dan benar, agar dapat terhindar dari bahaya seperti keselakaan. Selain itu, kita sebagai pengguna kendaraan juga wajib untuk membayar pajak sesuai dengan UD 1945 Pasal 23. Selain mematuhi aturan berlalu lintas, kita juga perlu memahami cara menggunakan atau mengendari motor listrik dengan benar. Sepeda motor ini sudah secara resmi mengeks-diekspor oleh Indonesia ke berbagai negara-negara di ASEAN. Inovasi tersebut memang bagus, tapi pastinya ada permasalahan dan solusinya kan? Nah, permasalahan dan solusinya di inovasi ini apa sih? Permasalahan dalam inovasi sepeda motor gesits ini adalah masalah pada baterai dan pengisian baterainya. Yang dimana baterai pada sepeda motor listrik ini apabila rusak, diperlukan biaya yang cukup besar untuk memperbaikinya. Selain itu, pengisian baterai motor ini lumayan lama untuk mengisi hingga penuh. Dan baterai tersebut juga dapat menjadi limbah yang berdampak bagi lingkungan kita. Dan juga, tempat pengisian baterai motor listrik di Indonesia ini masih sedikit, sehingga kita kesulitan untuk mencari tempat umum untuk mengisi sepeda motor listrik kita. Nah, jadi pabrikan otomatif berlomba-lomba untuk menciptakan solusi. Sebut saja pengisian ekstra cepat seperti berdurasi isi bensin. Menyediakan stasiun pengisian baterai di lahan parkir dan sistem tukar baterai. Alenco dan KMNC mengatakan pengisian ekstra cepat masih belum akan terjadi dalam waktu dekat ini. Menyediakan stasiun pengisian baterai di lahan parkir dikenilai kurang efisien. Lalu, tukar baterai berpotensi meningkatkan limbah baterai sekaligus mahal karena harus menyediakan baterai yang sangat banyak. Wah, keren-keren sekali ya inovasi yang telah diciptakan oleh anak bangsa Indonesia. Nah, sekarang apa sih bukti bahwa inovasi ini bisa memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia menurut kalian? Kemajuan teknologi berkembang sangat besar. Segala disiplin ilmu berlomba-lomba untuk melakukan inovasi demi kelangsungan umat manusia. Para peneliti yang melakukan pembaharuan juga diuntut untuk memberikan jaminan bagi kehidupan sosial umat manusia. Untuk itu, inovasi juga harus disertai dengan memberikan nilai sosial, lingkungan, dan finansial. Inovasi harus berkensi nambungan dan mendapat jaminan dukungan finansial yang terus berlanjut. Wah, terima kasih ya atas penjelasannya. Gimana teman-teman? Sangat bermanfaat kan inovasi yang telah diciptakan oleh orang Indonesia? Yang terakhir, saya meminta untuk mengajak kita sebagai generasi muda ikut andil dalam membuat inovasi untuk kesejahteraan masyarakat kepada Jesse. Silahkan Jesse. Ayo kita sebagai generasi muda ikut andil dalam menciptakan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan peduli kepada lingkungan sekitarnya, saling bergotong royong, saling membantu bila ada yang membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, gimana teman-teman? Menambah ilmu bukan? Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari inovasi sepeda motor listrik Jesse ini adalah, ini merupakan inovasi anak bangsa yang memiliki banyak sekali manfaat bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Yang dimana inovasi ini membawa dampak positif bagi kita dan bagi alam sekitar kita. Tetapi dampak negatifnya adalah harga dan tempat pengisian baterai. Dan menurut saya, inovasi ini perlu sekali dukungan dari kita dan pemerintah supaya inovasi ini menjadi lebih baik dan berkembang lagi. Dan semua orang bisa merasakan dampak positif tersebut. Jadi, inti dari pembahasan kita pada hari ini adalah, ini di setiap inovasi memiliki dampak positif dan dampak negatifnya masing-masing, seperti contohnya motor gesit ini. Mari kita bersama-sama sebagai generasi muda, membantu menjaga perubahan iklim dengan memperbarui suatu produk dan jasa untuk mempermudah kita dalam beraktivitas, seperti contohnya sepeda motor listrik buatan anak bangsa ini, yang bermasalah bagi masyarakat dan alam sekitar kita. Terima kasih untuk Carla, Zesi, dan Aswini sudah mau menjadi narasumber di Talkshow kali ini dan mau menjelaskan kepada teman-teman di rumah tentang inovasi yang ada di Indonesia ini. Terima kasih juga, Toh. Terima kasih juga, Toh. Terima kasih, teman-teman, sudah nonton video kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya, teman-teman, karena akan ada video-video baru yang akan memberi kalian ilmu. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi prokes. Salam Serviam. Bye-bye.